Berita kali ini berasal dari Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Kantor Jabang Wonosari kembali menawarkan program unggulan untuk para nasabah khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Program ini bertujuan membantu debitur agar kembali bangkit akibat terdampak pandemi COVID-19. Pemimpin cabang kantor BRI Wonosari Yudo Utomo mengatakan, program healing debitur merupakan program penambahan modal untuk nasabah kumpedes yang memiliki usaha mandiri skala UMKM. Pemimpin debitur ini adalah dalam rangka kami teman-teman penyakit untuk mengajak kembali pengusaha-pemusaha. Dalam hal ini bulu nasabah kumpulan kami, Kusus Yudhu Pedas, yang mungkin merasa masih berlihat untuk memulai kembali usahanya. Dalam hal ini atau meningkatkan usahanya, mereka masih ragu-ragu dan belum mengajukan penambahan modal. Kita ajak kembali, ayo barang-barang kita bergerak untuk menggerakkan usaha teman-teman nasabah tersebut. Apabila nanti akhirnya membuatkan penambahan modal dari BRI, kami siap untuk melayani. Selain itu, kami juga melayani perbiatan transaksi keuangan lainnya yang berhubungan dalam rangka peningkatan usaha mereka. Ada beberapa layanan program penganjuan modal yang bisa diambil oleh debitur, salah satunya adalah pinjaman ultramikro atau UMI, yang mana para debitur bisa mengajukan pinjaman mulai dari ratusan ribu saja. Dengan adanya program ini, pihaknya mengharapkan dapat membantu pengusaha untuk tumbuh sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemampuan ekonomi nasabah. Selain itu juga ada beberapa hal yang lain, misalnya nasabah kubutus tersebut memiliki plasma atau anggota-anggota yang juga usaha-usaha kecil lainnya, yang mungkin sekalian lebih kecil, kita juga memiliki program penjaman UMI, ultramikro, sehingga apabila nanti anggota atau pasapannya itu bertumbuh, otomatis hidupnya juga akan bertumbuh juga dan itu akan simultan seperti itu, sehingga akan naik bersama atas ekonomi dari nasabah dan anggota-anggota. Sementara itu, salah seorang nasabah asal Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjung Sari, Agung Nugroho mengatakan, Dirinya merasa terbantu dengan hadirnya program tersebut. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali sektor usaha terpuruk, sehingga membutuhkan stimulan untuk kembali memulai usaha. Usaha, karena kamu yang lumayan, untuk bisa meningkatkan perekonomian kita, untuk usaha-usaha warga kita, kamu selalu beroperasi. Pemilik usaha budidaya Lele Sistem Terpal atau Lelaki Sintal ini mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan. Menurutnya BRI selalu memberikan program-program yang dapat membantu meningkatkan usaha. Hal senada juga diutarakan oleh salah seorang nasabah BRI asal Lipar, Alan menuturkan, bahwa keterlibatan Bank BRI ikut serta membantu melancarkan usaha yang ia jalankan saat ini. Alan berharap ke depan Bank BRI terus konsisten menghadirkan program berkualitas serta selalu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan-pelatihan bisnis kepada pengusaha kecil. Yang pertama yaitu terkait permodaran itu jelas banget. Yang kedua terkait fasilitasi, seperti contohnya ada BRIMO, ada KIRIS. Itu sangat memudahkan kami untuk bukaan, untuk membayar, atau customer membayar itu mempermudahkan. Karena daerah digital ini, KIRIS dan juga BRIMO itu sangat-sangat diperlukan untuk kami para UMKM, KM standar apa-apa lagi. Jadi Alhamdulillah itu sangat membantu kami, jadi memang permudah semuanya.